Intro Assalamualaikum kali ini aku mau share video tapi ini kayaknya video random aja karena aku dan kairo masih di rumah ibu karena rumah disini deket sama pasar jadi aku beberapa kali ke pasar dan sempet ke video biasanya kalau ke pasar aku beli ayam telur, tempe, dan bawang-bawangan itu sekitar sekali aja dalam 2 minggu nah yang disini ayamnya masih murah sekitar 34 ribu sekilo 2 minggu berikutnya tuh ayam super naik disini ayam dan telur aku mau ambil bumbu dulu sedikit karena ayamnya pengen diungkep aja sebelumnya tuh aku udah ungkep ayam tapi kayak beli bumbu di pasar dan kurang cocok jadi mau bikin bumbu sendiri kayaknya ini kencur deh aku lupa tadi aku ambil kunyit dengan lengkuas aja salah kunyit dengan jahe nah ini bumbu ungkepnya ada bawang merah, bawang putih ketumbar, lengkuas jahe kunyit, dan serai biasanya aku blender semuanya jadi gak ada sampah daun gitu untuk ungkepnya aku biasanya tuh dikeringin banget airnya cuman ini gak terlalu kering terus bumbunya dimasukin aku masaknya pake api yang kecil banget iya ma, airnya sedikit ma iya nah ini tuh nanti tinggal dimasak pake api kecil sampai dia menyusut gitu ini tuh dijamin bumbunya meresep cuman tips dari aku usahin pake ayam yang kecil karena emang kalo ayam yang besar itu menurut aku agak susah menyerap bumbu deh jadi pake ayam kecil-kecil dan dipotong kecil nah ini bumbu sisanya aku pake buat ungkep tempe kalo gak suka ketumbar tinggal di skip aja karena tetep bakalan enak dan wangi banget kalo bumbunya dihalusin sendiri selanjutnya aku dan keponakan aku petik katuk karena aku pengen bikin katuk dengan remis gitu ambil daun katuk sama abang nih terus petik cabai sedikit tapi ini cabainya kayaknya udah kering banget akhirnya aku pake atau gak ya kayaknya enggak nah ini gak gitu banyak sih tanemannya tapi lumayan lah terus ini ada cabai bolet-bolet yang waktu itu aku sempet makan di perwakarta kayaknya dibawa bibitnya kesini deh maksudnya dibawa cabainya terus ditanem disini dan ini tumbuh ini tuh kalo buat direbus pake indomie enak cukup pedes cuma kalo buat kayak sambil korek gitu tuh gak gitu pedes terus tamu napain? ini aku lagi bongkar belanjaan yang lain ini ada cabai aku beli 10 ribu ternyata dapetnya setengah kilo kalo di cilegon kan 10 ribu cuman seperempat aja selanjutnya aku ceplok tolar karena aku pengen bikin baladu tapi pake baladu ala-ala daun eh dala-ala dending baladu gitu cuman ya biasa aja sih rasanya kalo di rumah biasanya dibantuin papa kaya buat ngolek nah ini aku dibantuin keponakan aku cabainya itu kemarin menurut aku kurang pedes gitu terus kayak ada asem-asem karena pake ulekan yang abis bikin rujak nah ini diulek kasar aja terus udah tinggal ditumis jadi tumisnya gak lama karena udah direbus untuk tumisnya aku goreng bawangnya dulu bawang merah sampe wangi baru dimasukin cabainya sepertinya ini emang cocok buat daging atau ayam karena kalo pake telur tuh kurang ada rasanya gitu kan gak ada rasa proteinnya gitu sih apa sih kaldu-kaldu nya gitu nah ini udah tinggal ditumis aja terus dibumbuin pokoknya ini resep daging aku yang seperti biasa ini maafkan banget videonya lah kadarnya karena aku gak pake tripod enak wow bagus kalo udah mateng udah naik minyaknya tinggal dimasukin telurnya udah tinggal diaduk-aduk tapi ternyata aku lupa videoin gitu jadi ini masakan aku yang pertama ngapain lagi telur? selanjutnya aku iris-iris bumbu ini aku iris bawang merah ini aku mau bikin rebusan remis dengan katuk tadi aku iris bawang merah terus bawang putih terus juga aku geprekin sereh wow cepat nah udah kalo udah diiris aku masukin ke air buat dididihin aku tambahin cabai juga biar ada sedikit pedasnya terus ini dia remisnya udah dicuci bersih kalo udah mendidih airnya tinggal dimasukin remisnya ini dimasak sampe kulit remisnya tuh terbuka gitu aku suka banget sih makan ini tapi kalo sebanyak ini ngabisin sendiri agak-agak bingung ya terus aku tambahin katuk yang tadi udah dipetik gak banyak sih karena pohonnya juga udah gak banyak udah ini tinggal dimasak sampe mateng dibumbuin kayak sigarem kaldu sampai jumpa belum selesai selanjutnya aku mau liatin suasana pasar deket rumah tapi di minggu pagi jadi kalo di hari minggu itu super banyak banget pedagang-pedagang yang dateng terus kayak jualan itu bener-bener bervariasi ini aku nemuin ibu aku beli rebung hebat terus disini ada pakis siapa yang suka pakis aku suka banget loh apalagi pakis di kuah lontong sebenernya gak ke video banget cuman ini aku seneng banget sih liat suasana pasar di minggu pagi udah rame yang jual rame yang beli juga nah ini ibu aku beli kepala ikan ini harganya berapa ya harganya sekitar 120 ribu itu kepalanya iya itu itan besar kepala besar itan ini langsung minta dipotongin udah terus nanti di rumah tinggal ligul like kepala ikan kairo lagi ikut-ikutan aku loh isi suaranya tapi cuman mau gitu doang kayak mengomentari aku sama kaya masih di rumah pulang kecil logonnya masih rade lama sekolah kairo juga alhamdulillah bisa dari rumah jadi seneng banget pokoknya lagi kumpul sama keluarga karena ada alasan karena ada satu hal karena ada satu dan lain hal gimana sih nah ini adalah udang yang segar yang masih hidup yang manis banget rasanya yang selalu aku ceritain terus ini ada HKB Rawit belinya cuman 2 ribu aja buat direbosan ikan tadi aku beneran cuman ngikutin doang sih disini aku cuman masak ayam buat stokai sama goreng telur gitu-gitu aja tuh sayurnya macem-macem banget kan terus ini juga ada unji disini bilangnya unji dan itu ada tebu telur itu apaan? kenapa? unji itu apaan? unji itu kecombrang terus ini ada disini bilangnya gunjing jadi dia kayak dari kelapa sama tepung gitu deh kayaknya tapi enak lah ada ini yang ini yang manis yang kayak ada gula merahnya gitu ini harganya seribuan dia tuh manis kayak dalamnya kayak kelapa gitu gak sih namanya sama gak sih apa cuman ada disini gak tau ini namanya gunjing jangan menggunjing gak gak ini namanya gunjing kenapa ya namanya gunjing nah ini aku udah nungguin tapi akhirnya gak jadi beli karena kayak kesalip gitu ya dan nanti aku beli lagi ya besok-besok karena ini udah kelamaan nunggunya enak banget loh tapi nontoninnya terus disini ada nasi uduk juga harganya iya sampai jumpa harganya 3 ribuan nah dia tuh kayak gini aku tuh udah nungguin kayak udah berapa kali masak tapi ternyata kesalip akhirnya pulang dulu karena udah kesiangan akhirnya aku dateng lagi tuh besok kayak minggu berikutnya karena dia kayaknya cuma jualan di hari minggu sampai jumpa belum sayang di depannya ada yang jual jamu nih nih ini minggu yang pertama aku gak banyak-banyak sih videonya karena aku tuh kayak wow kayak terpesona aja gitu sama pasar dan suka liat-liatnya gitu nah ini ibu aku kayaknya minum jamu terus beli bawang bawang selama aku disini harganya kayak ada 8 ribuan 9 ribu seperempatnya gitu nah terus seperti biasa ini aku dateng lagi ke pasar sama keponakan aku buat beli sempol sempolnya sama kayak di Cilegon harganya seribuan tapi menurut aku enakan yang di Cilegon tapi ini juga enak sih aku tuh suka banget ke pasar buat jajan kayak nyobain jajanan jajanan pasar gitu loh itu tadi kan di minggu sebelumnya terus ini aku dateng lagi nih minggu berikutnya harus hari minggu ya karena kalau hari minggu tuh yang super rame ini kita rencananya mau beli apa ya mau beli udang nah ini ibu aku lagi liat-liat si lengkuas ini harganya satu kilonya 10.000 gak jadi beli karena udah aku kasih tau kalau kemarin aku beli yang kemarin aku beli harganya itu 1.4-3.000 kalau ini berarti 2.500 selanjutnya ini sayur-sayur banyak dan super segar dan ada ini loh ini apa aku bilang ternyata ini adalah siapa namanya ini adalah bambu nah itu lagi dibuka sama ibunya jadi dikupasin gitu aku gak tau makannya gimana ini dimakan langsung apa dimasak apa gimana ya dikupasin semua kulitnya itu tadi dan ternyata tuh jadinya cuman dikit banget kecil harganya satu ikat tadi itu 20.000 tuh kan semakin kecil gitu pokoknya itu udah beda gak si bambunya pokoknya jadinya kecil banget kayak sepergelangan tangan gitu nah tuh dipotongin selanjutnya ada alpukat cuman ini tuh belum ada yang mateng harganya satu kilonya itu 25.000 karena belum ada yang mateng jadi gak jadi dia beli terus ini nih banyak kan udangnya ini banyak banget udangnya kalau di hari minggu terus banyak ikan ikan apa sih ini ikan asep juga ikan asep itu apaan ikan yang dibakar di asepin gitu kayak gini wow api nah ini udang-udang tadi banyak banget kan tuh kita sempet beli tapi gak disini ada lobster dong satunya itu gak tau beratnya berapa kayaknya hampir satu kilo ya kalau itan ini apaan gak tau mama namanya itu lobster harganya 45.000 cuma karena cuma satu gak beli pennya tuh mungkin dua kali ya nah ini rame kan terus jualannya super banyak nah kita beli udangnya di sini mama I have a twist in for you mana lobsternya mau dimana lobsternya mau tau dimana kan gak jadi dibeli lobsternya lobsternya tau lobsternya lumahnya mana lumahnya di laut kan iya gak sih oh iya tuh pernah liat dibutuh atuh oh iya udang yang tadi dibeli harganya 10.000 noh 20.000 seperempat terus beli ikan di sini ini kayaknya yang jualnya tetangga aku nah ini beli ikan ikannya tuh enak tapi kayak banyak tulangnya yang ini apa bukan ya bukannya kayaknya yang alat tapi enak terus ada petek banyak banyak aku gak tau mau isi apa ini jagung tiga kayaknya harganya 7.000an gitu deh ini ibu aku beli jamu harganya 2.000 aku gak minum jamu sih karena aku gak suka pahit jadi aku cuman liat aja 2.000 loh murah banget ya terus akhirnya kan di depan jamu ini ada guncing yang tadi di minggu ini kita beli karena udah dimasak dan lagi gak ada antrian segini aja video dari aku terima kasih sudah nonton selamat menikmati